Pemerintah dan juga kalau kasus di Saudi itu kan kalau kisos itu kan juga memerlukan pendekatan kepada keluarga. Karena kalau dimaafkan oleh keluarga dalam kasus pembunuhan itu biasanya juga bisa dimaafkan oleh pengadilan. Nah ini kita nggak dapat ini tiba-tiba jadi saya kira pemerintah juga perlu membuat pernyataan apa yang terjadi dengan warga negara kita ini. Nah sehingga nanti kami juga akan coba menghubungi kontak-kontak yang pernah ada. Selain Duta Besar kita juga tentunya pihak Saudi Arabia yang selama ini relatif komunikatif terhadapi banyak sekali isu. Padahal ini banyak yang bertinggal juga. Setahu saya Pak dubus kita di Saudi sekarang itu relatif sangat mahir ya di dalam komunikasi dan logik gitu. Ini karena ada kes yang kita belum baca apa sebenarnya anatomi daripada kasusnya. Karena ini kan kasus-kasus yang jadi banyak begitu kasusnya ada. Coba saya nanti akan coba cek. Masih ada 13 di tahun apa yang merancang di eksekusi itu? Ini memang di Saudi itu pernah dilaporkan ada beberapa dan semua juga sedang ditawarkan bantuan hukum atau diajukan bantuan hukum. Cuman kalau yang satu ini sudah pada tahapan eksekusi itu yang kita kaget karena tiba-tiba. Mungkin ini perlu penjelasan dari pemerintah, Menteri Tenaga Kerja khususnya dan BNP 2TKI. Kami nanti di tim pengawas juga akan mencoba mengecek.